Terus yang paling bawah ada yang paling bawah itu? Kalau di luar sekarang apa? 0-0-0 Yang paling bawah biasanya disulis Jangan Sukarira Jadi kalau disini juga mau mengadakan kakinan Makan dana Sukarira itu harus dihapus Karena itu sangat tidak bermanfaat Tidak mendidih Jadi kita itu selain daripada Tidak akan banyak umat misalnya Umat itu harus mengerti dan harus diberikan pendidikan Sesuai dengan ajaran muda Kalau Sukarira itu tidak mendidik sama sekali Kalau dalam para minta itu Sukarira Maka coba kita lihat Pada saat apapun jika ini diedarkan Bagaimana orang berdana? Kenapa kira-kira itu tidak bisa dijawab? Kenapa orang berdana itu sungguh-sungguh? Sukarira 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 Atau orang itu mencari isinya Manu Karena kamu harus dimanu Karena kita juga tidak paham Belum mendana Makanya saya bilang Bahwa pelajari Untuk teorinya Baru kita praktikkan Kalau teorinya kita tidak paham Jadilah mendana tapi manu Kenapa Ya kena sedikit Kenapa kamu harus manu Mampu gak lebih dari mana yang kita kasih Mampu Mampu gak mampu Kenapa dia mampu Jadi dana sekalian Itu sangat tidak mendidik Dan tidak benar Yang benar adalah Dana semampunya Jadi kalau kita mampu Berdananya manu Kemudian kita berdananya Itu tanda dari politiknya Dan politik-politik ini Orang yang politik Kata sambungan Tidak akan mungkin Sampai ke alam Sudah Tidak mungkin Kalau banyak yang ingin Jadi gimana Ya sambungan Tapi dia memang Berdananya semampunya Kalau mampunya kita Puhin 500 Keliak orang sekolah Mampu Kita gak puhin 500 Biasanya Mampunya begini Tapi Kau sih mampu Mampu 2 ribu Pasti sekalian Itu Tapi kalau orang bilang Ya kemampu Mampu lah Jujian 5 ribu dana Kenapa malu Kamu mampu kan 20 ribu Mampu ternyata Tapi gak malu Nah itu Ini yang tidak benar Jadi bukan dana Suparela Jadi Kita suparela 500 Tapi kita mampu Salah Tidak diberkalkan Tidak dikirim Jadi yang benar Biasa adalah Kalau bulan kartina Itu adalah Berdanalah Semampunya Ya Jadi sama juga Kalau misalnya Jadi nanti program Memberikan makan gratis Kepada Orang-orang Yang lewat disini Nantinya Ya Itu Tidak usaha Kita harus Mencari tahu Yang mampu Itu miskin Benar-benar Tidak mampu Beli atau sebenarnya Mampu Tapi Mau yang gratis Tidak usah Jadi tulisannya itu adalah Makanan untuk orang lapar Anda bawa kesini Mbak Bibi Mbak Bibi Mbak Bibi Anda lapar Dan Anda merasa Bergeru Untuk makan Segera gratis Makanlah Tidak apa-apa Tidak masalah Itu Karena ini Makanan Untuk orang yang lapar Bukan untuk orang yang Tidak punya uang Anda punya uang Untuk merasa lapar Terus sebenarnya ada Warung di depan Anda Tidak mau keluar Makan Bagi Mbak Bibi Karena Jadi motonya kita itu Sebenarnya Algan Program Adalah Motonya Jangan ada Orang lapar Di sekitar saya Karena lapar Itu sangat Menyakitkan Buddha Sendiri Tidak Lapar Itu Menyakitkan Penderitaan Jadi Karena kita punya Kemampuan Untuk Menggara Darah Kemudian kita Olah Untuk memberikan Makan Karena Standar Manusia itu Adalah Jangan Lapar Bukan Apa Memburi Dhamma Adalah Dana Derti Bukan Bukan Memburi Dhamma Dana Dana Derti Kalau Lagi Laka Diri Dama Apa Manfaat Ya Laka 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 Dari Sudah Lama Saya Dini Sekali Untuk Apa Namanya Merealisasikan Ini Program Dari Makassar Dulu Saya Ada Program Itu Namanya SB Surga Dunia Jadi Dimulai Dari Bebas Orang Napa Di Selatan Saya Sudah Yang Di Limpat Saya Ada Program Lain Lain Saya Bicara Sama Orang Yang Luas Tau Bahwa saya mau bikin ini ayasan yang besar, jadi setengah memaksa masyarakat Jadi toko-toko itu harus wajib memberi dana ke ayasan kita itu Tapi gak ada yang membantu dia susah Saya maunya juga untuk dana transparan atau mudah Orang-orang yang bekerja itu bukan orang yang menambah kebajikan Bukan, dibayar Supaya dia mau kerja secara-cara juga Gak bisa kita cari, nanti misalnya masak terus kita cari tukang masak yang mau berdana-dana Kalau ada dana yang bersedia, kita taruh tukang masak dan dibayar Dibayar Jadi tidak sama mempunyai orangnya Ya, jadi tidak seperti secara profesional Kalau dibayar, kita bisa ganti orang, kalau kita gak senang Tapi kalau sukarela atau dia berdana-denaga, dia berdana waktu, susah majunya Susah, jadi itu ya Tapi kalau buat om loyo, kalau ada waktu, apa sih? Kalau itu kan berapa? Mudah, tetap yang mau masak di sana itu Jadi, tiba-tiba kegirian dia itu gak butuh uang Ya, kasih masuk ke kota-kota Tidak, itu terselajinya Tapi kita bayar Kenapa? Supaya kita bisa ngoplin makarannya Ya kan? Jangan masaknya Kalau orang sudah bantu Terus tidak ada guna imitasi Terus dikomunik lagi Kan tak bisa lah Ya kan? Jadi, kenapa gereja itu di maju organisasinya? Karena mereka itu profesional Tidak, karena saya tengah itu istilah Berdana-berdana kepada Yesus Tidak, tidak Buat orang yang sama Dia bisa menghidupi keluarganya Dan hidupi cuman Bukan istri Ini kan sehingga Terima kasih. 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 Dia pertanyaan sama samuda Tuhan itu ada Jadi pertanyaan yang berbeda Jawabannya juga berbeda Jadi kan buat umatnya kan bingung kan Kok bisa begitu Di satu sisi dia bilang itu Tuhan gak ada Tapi di sisi lain dia bilang Tuhan itu ada Nah mungkin beberapa yang lain Kan belum tau cerita ini Nah coba orang-orang bisa Bisa bantu ceritain dan jelasin ceritainnya Gimana Jadi di orang yang berbeda Di orang ateis Samuda bilang Tuhan itu ada Tapi di orang yang menyebabkan Tuhan Samuda bilang Tuhan itu tidak ada Masuknya muda bilang Iya Pada saat waktu itu yang nanya misalnya orang ateis Dia tidak percaya sama Tuhan kan Samuda bilang Tuhan itu ada Tapi kalau satu sisi lagi Orang yang percaya sama Tuhan Samuda bilang Tuhan itu tidak ada Nah mulutnya kan jadi bingung Kalau di satu sisi bilang Mudah itu Tuhan itu ada Tapi di sisi lain Tuhan itu tidak ada Mudah itu bilang Ya tergantung dengan nanyanya Nah makanya kan saya hijab Sama saya Wonteng lagi Bingung juga gitu Jadi soalnya Tuhan itu ada Ada dan tidak ada Maka Tuhan itu tidak tahu Apa yang itu Tuhan Yang ini bilang Tuhan itu tidak ada Atau saya tidak percaya Atau saya percaya Sebelum tahu dengan jelas Apa yang itu Tuhan Kalau menjelaskan Kalau menjelaskan Terus kita berdua Satu bilang Saya tidak percaya Satu bilang Saya tidak percaya Ada Mungkin saja Sebenarnya Tuhan itu Tuhan tidak tahu Pokoknya Tuhan itu Saya tidak percaya Tahu saja yang tidak tahu Sudah tidak percaya Sudah tidak percaya Jadi kalau Siapa namanya Tuhan Dalam alam alam sebegitu kan Yesus Jadi apakah Yesus itu Tuhan Kan begitu Ya Supaya tidak dengan Gersi Islam Apakah Yesus itu Tuhan Menurut budis Yesus itu pasti Tuhan Yesus itu Tuhan Jadi saya pernah Berbentuk sama Akan memajar reomi Waktu SMP Kemudian SMP Mereka itu semua Adalah berpista Mungkin mudah saya datang Saya pas pulang Kampung Di Makassar Mudah datang Akhirnya ditanya Kamu dulu kan Pernah Katolik Iya Berarti kamu pernah Percaya dong Kalau Yesus itu adalah Tuhan Tuhan Nah saya juga bukan Bercaya Sampai saat ini Saya itu Dianku 100% Bawa Yesus itu adalah Tuhan Senang kan Bagaimana Kenapa Tuhan yang kita kasih Jatuh 100% Soalnya Yesus itu Tuhan itu Tapi Tuhan itu Dalam hukum Apa Itu Ya kemarin pernah Untuk nyambung Cerita Berarti 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 Dia Berarti Berarti Orang yang mau Membunuh Dia Dia sudah Dikunyuk Kematian Dia sudah Berikut Orang-orang Dikkat Dia masih Dikunyuk Apa Dia sudah Dia tidak Bapak Sudah Ambul Mereka Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton